Terima kasih. Terima kasih. Kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan pre-emptive penyempatan biskif efek tambahkan sampai ke pemulang sarasan binasak kita lakukan dengan letak poli bekerja sama dengan Pak Buda atau Pemprov maupun TMI. Ini merupakan suatu perwujudan panggilan tugas yang harus dilaksanakan dan mohon dukungan dari ekan-ekan sekalian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Kota Jawa Tengah juga ulangi untuk polisnya juga dibebani terkait dengan vaksinasi. Vaksinasi sudah kita tarjen 1 juta 1 hari kemarin sudah terlampaui. Kemudian kita dukung juga masyarakat di Himpong untuk tidak meniburkan kerumunan pada saat terjadi vaksinasi. Kita mempunyai 239 gerai di 110 titik. Jadi silakan meantarakan untuk datang ke gerai-gerai kita, di mana masing-masing polis itu sudah terpampang itu gerai-gerainya. Dengan harapan apabila ini semua dilakukan, akan tidak menimbulkan adanya kerumunan. Satu hari kita bisa mempaksin 28 ribu. Dengan ketentuan, Polres TAP atau Polres TAPB itu bisa siapkan hampir seribu tiap hari. Kemudian Polres yang sedang itu 800 dan Polres kota yang kecil itu 600. Jadi total jenderal 28 ribu bisa satu hari. Dan ini mohon perekan-perekan wartawan untuk mendukung, mensosialisasikan sehingga kita, Polri, TNI, dan Pemda atau Pempro bisa menjalankan kegiatan yang mulia terkait dengan panggilan tugas, penanganan, memutus, melokalisi risiko COVID-19 di wilayah kita. Demikianlah, Pak Tuhan. BGKM darurat kita sudah siap. Artinya pemberlakuan nanti tanggal 3 kita sudah koordinasi dengan Pak Gubernur. Di antaranya Pak Gubernur telah menerbihkan awal terkait di tingkat RT RW yang jauhkan Ravdon. Kemudian Polri telah menyiapkan beberapa titik simpul. Jadi titik simpul yang kita maksudkan dari dan ke wilayah Jawa Tengah. Polres Brebes, pundak-pundak pintu maksudnya. Polres Rembang sudah ada. Polres Elacak sudah ada. Blura sudah ada. Manakala nanti kita terapkan BGKM mikro terkait dengan yang kosejensi atau yang darurat. Mereka secara besar kita siapkan. Secara kecil sudah kita siapkan. Secara kecilnya apa? Bahwa ikatan regu, peleton, baik itu TNI, Polri, Sabara, Brimob, maupun Batalion. Akan kita geser di tempat-tempat di mana nanti BGKM darurat digunakan. Tugas mereka adalah untuk mempertebal BGKM. Yang kedua melakukan penyekatan penutupan terkait akses dan ke wilayah itu. Di samping mengawasi masyarakat di mana BGKM darurat digunakan. Sehingga masyarakat betul-betul pasuk terkait dengan BGKM darurat digunakan. Titiknya seperti yang lupa kulit badan itu Pak? Nanti kita tuntukkan. Donasinya kan sudah ada. Jadi donasinya juga ada. Contohnya, wilayah Kudus, Donasinya Merah Manak. Tapi untuk wilayah Jawa Tengah, itu ada 11 kota yang ditakjetkan. Jadi contohnya itu Semarang Kota, kemudian Surakarta, kemudian Boyolakman, Lanten. Kemudian ada 11 kota. Yang itu menjadi takjet nanti BGKM Mikro, diimbang oleh fungsi PINWAS. Nanti akan kita kendalikan dan ASTEM. Jadi nanti ikatan-ikatannya bukan perurangan bahwa satu desa, satu babin, tetapi sudah ragu peleton, tidak perlu kopi. Jadi anggota kita. Sehingga mereka betul-betul terawasi. Tidak ada namanya BPKM Mikro yang nyalakan-nyalakan itu. Karena diawasi pasukan kita. Dan mungkin di bawah kita, kepada pemerintah kota, kabupaten, berikut bahwa dari provinsi sudah menurunkan perketan terkait dengan perundang-undangan yang berlaku. Contoh misalnya, ada beberapa kabupaten yang belum ada perbedanya terkait dengan COVID ini. Kalau hanya perbuk, berwali, belum ingat. Kalau kita ada perbedanya, kita akan lebih gigit, lebih gigit dikumpulkan jumlah-jumlah tindakan. Sementara ini kita gunakan oleh ramanut, semprot. Kelupuk, semprot. Sehingga mereka bubar. Karena menyadarkan masyarakat itu tidak cukup dengan adanya suatu di bawah. Sekarang yang kita perlukan adalah tindakan. Karena kita sudah perang sama COVID. Oke, cukup ya? Terima kasih.